Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Adibon. Di video kali ini, saya ingin membagikan tips tentang cara mengetahui Apple ID kamu atau iCloud kamu dipakai sama orang lain nggak sih? Dan gimana cara mengetahuinya? Langsung aja kita praktekin. Oke, kalau handphonenya dalam kondisi terbuka seperti ini, kamu tinggal masuk aja ke bagian pengaturan. Lalu pilih Apple ID kamu atau nama kamu di sini. Lalu kamu geser ke bawah. Nah, di sini kelihatan iPhone-iPhone apa yang menggunakan Apple ID kamu atau menggunakan iCloud kamu. Kalau merasa di sini ada yang bukan milik kamu atau bukan handphone kamu atau bukan device kamu, tinggal dipencet aja namanya. Lalu tinggal hapus dari akun. Tinggal dihapus aja kalau memang itu bukan iPhone kamu. agar data-data kamu nggak dicuri sama orang tersebut. Nah, kalau dalam kondisi iPhone-nya mati, gimana caranya? Buka aja Safari. Lalu masuk ke appleid.apple.com. Pilih masuk. Lalu pilih tanda panah di sini. Pencet masuk. Lalu pilih di sini tanda panah. Dan pilih di sini perangkat. Di sini kelihatan iPhone-iPhone apa yang menggunakan Apple ID kamu atau iCloud kamu. Jadi, bila mana bukan milik kamu, tinggal dipencet iPhone-nya. Lalu pilih di sini hapus dari akun. Hapus. Jangan hapus. Demikian tips dari saya. Semoga berguna. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih.